Selamat datang kepada Bang Eshandi di Atrama Maksudwarial. Nah saya menggarisbawahi bahwa kita mengalami masuk ke dalam awan pekat turbulensi ekonomi. Kita bisa lihat, bisa prediksi bahwa The Fed akan menaikkan sebuah bunga beberapa kali lagi. Dan ada perang dagang yang akan menjadi salah satu ancaman kita. Nah itu eksternal, kita nggak bisa kontrol. Indonesia tuh fokusnya harus yang internal. Benahi dulu internal kita dan saya udah berpulang ulang kali. Hemat, kita harus hemat. Pangkas impor, tunda impor yang bisa ditunda. Ekspor digenjot, ayo digenjot. Setuju ya? Ekspor digenjot. Saya lihat kemarin beberapa produk-produk mengalami kendala. Ekspor padahal mereka itu udah ready, udah ada pembelinya. Tapi masih kena kendala birokrasi lah, kendala perizinan dan lain sebagainya. Jadi itu, untuk membenahi ekonomi kita. Dorong ekspor, ciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Tekan impor, stabilitas harga yang terjangkau buat masyarakat. Kita pastikan dengan kenaikan BBM ini tidak membebani masyarakat. Dan kita fokus untuk penghematan. Itu saja yang menurut saya yang harus kita lakukan. Karena kalau yang di luar negeri itu, kita nggak bisa kontrol. Mereka memastikan ekonomi negara-negara masing-masingnya itu yang menjadi prioritas mereka kok. Nggak ada lagi yang mikir, wah kasihan Indonesia ya. Nggak ada yang mikirnya gitu. Tapi peradaan Pak Jokowi kemarin itu eksternal, Pak? Kalau menurut saya, apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sah saja. Tapi itu lebih mengarah kepada mencoba memberikan satu pesan kepada eksternal. Bahwa jangan melakukan perang dagang. Tapi menurut saya, itu di luar kontrol Indonesia. Sangat tidak bisa kita kontrol. Jadi himbawan itu boleh saja gitu. Tapi kita nggak akan bisa mengkontrol itu. Kalau saya, fokusnya adalah hal-hal yang bisa saya kontrol. Hal-hal yang bisa saya kontrol, yang internal, dalam negeri. Apa? Hemat. Apa? Dorong ekspor, tekan impor, gerakan ekonomi kerakyatan, berdayakan UMKM. Itu yang harus kita lakukan. Dan selama ini fokus kita belum di sana. Makanya kami, Prabowo Sani, itu ingin menggarisbawahi, memperbaiki ekonomi Indonesia. Masa itu tidak ada dalam.